Halo, kita balik lagi sama Paypong Plus. Kali ini kita ngomongin apa ya? Ngomongin rambut baru? Pokoknya, Sekarang kita mau ngomongin yang spesial karena ini produk terbaru dari Yinhe. Ya mungkin bukan terbaru sih, mungkin yang paling terakhir keluar. Kita ada ini, Spesial juga. Kayak dari Yinhe, Yinhe Pro 01. Saya seneng banget dapet kayu dari Yinhe lagi. Ini dia, Yinhe Pro 01. Ini 7 ply. Detail sama yang lainnya. Nanti kita ngomonginnya sambil kita lihat bednya dari deket. Tuh, seneng banget dapet kayu ini. Handlenya ST. Oke. Sudah lah. Langsung kita lihat dari deket aja. Ini dia Yinhe Pro 01. Ini dia Yinhe Pro 01. Ini dia Yinhe Pro 01. Kayu ini handlenya ST. Kayu ini spesial. Dipilihin dari segi beratnya, dari segi... Apanya ini. Pokoknya intinya dari, katanya dari lusinan stok kayu ini yang ada, kayu ini yang dipilih. Yinhe Pro 01. 440 plus. Ini tantangan siapa enggak tahu. Provinceteen. Tagnya baru, cuy. PRL 1099.5 M. Nah, kan si tagnya gold. Berarti yang biasa silver. Ini tagnya gold. Kita buka dulu. Padahal. Gadi bagi 사용. Tidak. Oke. Aduh. Aduh. selamat menikmati memang beda kelas rapi banget terus kayaknya ini lebih solid hampir sama-sama V14 Pro mungkin sama Viscar ya sama Tmobile ALC juga sama cuma bedanya mungkin ini tebal toplay sama tebal core nya ini core nya lebih tipis dari Viscar kayaknya ini sama-sama toplay nya koto lalu yang kedua ada ALC yang ketiganya limba limba apa koto lagi ya ini kayak koto lagi yang ketiganya oh gak ada yang limba yang ketiganya limba yang core nya ini ini mungkin sama kiri juga jadi komposisinya sama sama V14 Pro sama Viscar ya sama Tmobile yang ALC cuma beda di tebal core nya aja sih tapi rasanya masih solid nya sama nih jadi teknologi ya semakin maju semakin disini semakin bagus pastinya ini keluaran terakhir dari YINHE ini bisa dibilang kayak yang paling ini gak gampang slinter lebih solid top line nya handle nya enak seperti biasa YINHE saya seneng si sayapnya gak terlalu gede ini modelnya bukan bulet tapi agak kotak agak kotak ngingetin cahaya ke Xium Orlando yang saya pakai paling lama itu agak kotak handle nya terus ke depannya juga ini agak lancip agak lancip nah tapi ini katanya buat si spot nya jadi lebih lebar kesini area nya lebih lebar oke kita coba ukur tebal nya ini tebal nya 5,6 mili kalau masalah tebal si Viscaria paling tebal diantara empat ini terus di mobile sekitar 5,7 jadi ini 5,6 ini paling tipis jadi mungkin ini lebih pelan dari diantara nya meskipun komposisinya sama sekarang kita ukur berat nya ini YINHE nya biar keliatan hahaha kita ukur berat nya berapa tim mobile sama Viscaria sekitar 90an wow ini ini spesial dibilang spesial mungkin memang diantara yang lain katanya harusnya ini 90 cuma ini yang 93 sendiri makanya ini yang dikasihin ke saya hahaha oke deh berarti kalau kayak gitu pakai setup kirinya bintik enggak ada masalah kalau kayu nya berat oke sih I'm so interested hehehe hehehe langsung aja lah kita coba ke meja gimana rasanya bener enggak apa yang orang-orang tulis di review yang lain ada katanya rasanya lebih kontrol dari Viscaria malah hampir sama ke tim mobile ALC kita coba aja dan di kesimpulannya gimana rasanya ada di akhir video ini dia YINHE PRO 01 terima kasih yang ini jadi kita ketika 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi segitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Terima kasih telah menonton Ya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton